Pasca Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan jadi tersangka pemerasan, dua pimpinan KPK menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu saat Ketua KPK jadi tersangka. Sementara Wakil Ketua KPK yang lain, Nurul Gufron, meminta maaf pada publik. Apakah kami malu? Tapi berarti tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak malu atas kasus yang menerpa Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Alasannya, asas praduga tak bersalah dikedepankan karena belum terbukti sepenuhnya. Pernyataan Alexander Marwata ini menuai kritik. Mantan penyedik KPK, Novel Baswedan, mempertanyakan sikap dan posisi Alexander yang menolak minta maaf. Alexander dinilai melindungi Firli Bahuri dari kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan atau berlindung dari kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah, bukankah tugaan tidak pidana korupsinya banyak? Berbeda dengan Alexander Marwata, pimpinan KPK yang lain, Nurul Gufron, memilih meminta maaf pada publik imbas penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV Jumat pagi, Nurul Gufron menyatakan, Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk jadi garda pemberantasan korupsi. Nurul juga minta masyarakat tetap mendukung kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saat ketuanya jadi tersangka pemerasan, integritas KPK dipertaruhkan. Proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya pun akan menentukan nasib Firli Bahuri yang kini berada di ujung tanduk.